Proses pembuatan minyak goreng mudah dan cepat Ini ala rumahan Dari 4 butir kelapa menghasilkan 500 gram minyak goreng Kita tidak perlu antri lagi untuk membeli minyak goreng yang sangat langka Nah ini ada galendonya Bisa untuk cemilan dan yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Negaro Kaya Kali ini saya akan membuat minyak kelapa Caranya mudah dan prosesnya juga cepat Sekarang kita tidak usah membeli lagi minyak atau antri di alpamak ataupun di mall Minyak goreng harganya mahal dan juga sekarang ini minyak goreng sangat langka Tetapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat dan teman yang selalu support channel ini Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu agar saya lebih semangat untuk membuat video yang lainnya Nah ini kelapa yang sudah saya parut dan untuk remasan pertama untuk membuat santannya ini saya beri air dengan air panas Dan untuk pembuatan santan yang kedua dan ketiganya saya menggunakan air dingin atau air biasa Nah ini santannya sudah di dalam wajan dan saya panaskan dengan api yang kecil Dan ini terlihat santannya sudah mengembang ke atas Meletuk-peletuk meletuk Dan bagian air dan santannya ini terpisah Dan akan saya alirkan ini menggunakan selang Nah ini airnya sudah keluar Bagian santan ada di bagian atas Dan bagian air ada di bawah Jadi sangat mudah untuk memasukkan selang ke dalam wajan ini Nah ini tinggal santannya saja Ini santan kental Yang siap dipanaskan Dan untuk memproses pembuatan minyaknya Terus diaduk karena kalau tidak diaduk ini Akan nempel di bawah dan berwarna hitam atau coklat Nah ini sudah kelihatan minyaknya Setelah itu untuk memisahkan butiran-butiran galendo yang masih ada di minyak yang bercampur Ditiriskan lagi Disaring lagi Menggunakan atau memakai tisu Supaya minyaknya bersih Nah ini minyaknya sudah saya saring dan bersih Dari 4 butir kelapa menghasilkan 500 gram minyak Dan juga ada galendonya Ini galendo bisa untuk cemilan Untuk pembuatan daging Dan juga untuk bumbu Selamat mencoba Dan saya ucapkan terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa